Kitab Amos, Pasal 4 Perempuan Samaria mabuk kemewahan Dengarkanlah aku, hai kamu lembu basan yang tinggal di pegunungan Samaria. Kamu memeras orang miskin dan menindasnya. Kamu mengatakan kepada suamimu, bawalah minuman untuk kami. Tuhan Allah ku telah membuat janji demi kekudusannya. Karena kesulitan itu akan datang kepadamu. Orang membawa kait dan mengambil kamu selaku tahanan. Mereka memakai pancing untuk mengambil anak-anakmu. Perempuan-perempuan menyerang dan keluar melalui lubang-lubang tembok. Dan mereka menjatuhkan dirinya sendiri ke atas tumpukan mayat. Inilah yang dikatakan Tuhan. Pergilah ke Betel dan perbuatlah dosa. Pergi ke Gilgal dan lakukan semakin banyak dosa. Bawa kurbanmu setiap pagi. Bawa persepuluhan dari hasil panenmu untuk perayaan tiga hari. Bakar roti yang beragi sebagai kurban syukuran dan umumkan persembahan sukarelamu. Hai orang Israel, kamu senang melakukannya. Jadi, pergi dan lakukanlah itu. Demikian perkataan Tuhan Allah. Aku tidak memberikan makanan kepadamu. Tidak ada makanan di kota-kotamu. Namun, kamu tidak datang kepadaku. Demikian perkataan Tuhan. Aku juga telah menahan hujan tiga bulan sebelum masa panen. Aku akan menurunkan hujan ke satu kota, tetapi tidak ke kota yang lain. Daerah yang satu mendapat hujan, tetapi daerah yang lain tidak dan menjadi kering. Orang dari dua atau tiga kota pergi ke kota yang lain untuk mendapatkan air, dan mereka tidak puas. Kamu masih juga tidak mau datang kepadaku, minta tolong. Demikian perkataan Tuhan. Aku membuat benihmu mati karena panas dan hama. Aku membinasakan kebun-kebunmu dan kebun anggurmu. Belalang menghabiskan pohon arah dan pohon zaitunmu. Namun, kamu juga masih tidak mau datang kepadaku. Demikian perkataan Tuhan. Aku telah mengirimkan wabah penyakit menyerang kamu seperti yang kulakukan kepada orang Mesir. Aku telah membunuh anak-anak mudamu dengan pedang. Aku telah mengambil kudamu dan aku membuat kemah-kemahmu berbau busuk dari bangkai orang mati. Tetapi, kamu masih juga tidak mau datang kepadaku, minta tolong. Demikian perkataan Tuhan. Aku membinasakan kamu seperti yang kulakukan kepada Sodom dan Gomorrah. Dan kota-kota itu binasa sama sekali. Kamu seperti puntung yang ditarik dari api. Tetapi, kamu masih juga tidak mau datang kepadaku. Demikian perkataan Tuhan. Jadi, itulah yang akan kulakukan kepadamu, Hai Israel. Hai Israel, bersiaplah untuk menghadap Allahmu. Akulah yang membuat gunung-gunung. Aku menciptakan pikiranmu. Aku mengajar manusia berbicara dan membuat gelap menjadi fajar. Aku berjalan di atas gunung-gunung bumi. Namaku Yahweh, Allah yang Maha Kuasa.